1, 2, 3 Halo semuanya, kembali lagi di Nonton Bareng Salah satu aktivitas yang mampu memenuhi rasa bosan diantaranya adalah menonton drama Baik itu menonton drama produksi Jepang, Taiwan, Thailand, Korea, hingga China Kemudian salah satu genre favorit kebanyakan orang yaitu genre romantis Nah berikut ini beberapa rekomendasi drama Cina komedi romantis yang bisa kamu saksikan untuk membunuh rasa bosan Simak terus ya videonya Yang pertama ada My Girlfriend is an Alien Drama Cina komedi romantis yang pertama adalah My Girlfriend is an Alien Diperankan oleh aktris cantik Wang Peng dan aktor karismatik Hughes Tasapak Serial ini sempat sangat populer beberapa waktu yang lalu Ceritanya sendiri berfokus pada perjalanan Alien bernama Chao Xiaoki yang turun ke bumi Dan kehilangan alat sinyal miliknya Alat tersebut merupakan barang yang penting karena berfungsi untuk membawanya kembali ke planet asalnya Singkat cerita, alat sinyal Chao Xiaoki ternyata berada di dalam tubuh laki-laki tampan yang sempat ia selamatkan ketika pertama kali sampai di bumi Pertemuan tersebut menjadi awal kisah cinta mereka yang lucu dan mengemaskan Yang selanjutnya ada Put Your Head in My Shoulder Selain My Girlfriend is an Alien Drama Cina komedi romantis lainnya yang wajib ditonton adalah Put Your Head in My Shoulder Serial Mandarin ini bercerita tentang seorang gadis bernama Situmo yang diperankan oleh Versing Yang masih bingung menentukan masa depannya Suatu hari, ia bertemu dengan laki-laki tampan dan cerdas bernama Gui Yi yang diperankan oleh In Ye Persona Gui Yi mampu membuat Situmo jatuh cinta dan berjuang untuk mendapatkan hatinya Perbedaan karakter diantara keduanya membuat drama yang satu ini dipenuhi adegan lucu yang membuatnya tertawa Yang selanjutnya ada Gogo Squid Gogo Squid merupakan salah satu drama Cina terbaik tahun 2019 yang bisa membuatmu senyum-senyum sendiri karena gemas dengan kelakuan tokoh di dalamnya Ceritanya sendiri mengubuti kisah Yang Zi yang diperankan oleh Han Sang Yan yang jatuh cinta kepada pria cuek dan anti terhadap perempuan yaitu Yi Xian yang diperankan oleh Tong Yan Yang selanjutnya ada Gang Your Heart Drama komedi romantis yang selanjutnya adalah Gang Your Heart Serial ini bercerita tentang pria bernama Ji Xianghong yang diperankan oleh Wang Ibo Ia merupakan pro-gamer yang sangat populer di kalangan perempuan karena memiliki paras tampan Suatu hari ia dipertemukan dengan seorang perempuan bernama Su Ying yang diperankan oleh Wang Zizuan Dalam sebuah pertandingan, kisah romantis penuh komedi pun dimulai Yang selanjutnya ada Accidentally in Love Accidentally in Love drama romantis yang bercerita hubungan seorang penyanyi bernama Si Fu Teng Yang diperankan oleh Fiction Guo dengan gadis biasa bernama Chen Xing Xing Yang diperankan oleh Emi San yang ternyata memiliki keperbedaan ganda Bermula dari pertengkaran, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka Yang selanjutnya ada All I Want For Love Is You Kisah cinta penuh tawa bisa kamu temukan dalam All I Want For Love Is You Drama yang satu ini mengikuti kehidupan gadis petarung sanda yaitu Tiju China Bernama Gu Xiaoman yang diperankan oleh Yu Zhao Ha Meskipun berprestasi di bidang olahraga, namun Gu Xiaoman memiliki nilai akademis yang buruk Karena jatuh cinta pada laki-laki pintar bernama Zuan yang diperankan oleh Yu Han Ia pun belajar mati-matian Yang selanjutnya ada Operation Love Meskipun rilis pada tahun 2017, Operation Love masih asyik ditonton sampai sekarang Ceritanya sendiri berfokus pada seorang laki-laki bernama Yan Shaulai Yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk memperbaiki hubungannya dengan perempuan yang ia cintai Serial ini merupakan remake dari drama Jepang dengan judul yang sama Yang selanjutnya ada About Is Love Drama romantis yang penuh dengan humor ini diadaptasi dari novel berjudul Yi Yi Xiang Yang cukup populer di Cina Ceritanya berfokus pada kehidupan CEO yang tampan dan mengidap klausidi parah Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa berinteraksi dengan lawan jenis Sampai suatu hari, ia bertemu dengan perempuan yang bisa mengubah hidupnya Nah itu dia tadi beberapa rekomendasi drama Cina komedi romantis yang bisa kamu tonton Untuk membunuh rasa bosan Terima kasih dan sampai jumpa Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel nonton bareng ya Sampai jumpa lagi, dadah Bye Terima kasih telah menonton